Halo Halo youtuber selamat datang di channel Kangipul Oke gimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat selalu ya Oke di video kali ini kita akan membahas tentang update dari Google Adsense ya yang baru-baru saja kita mendapatkan email tentang pembaruan pajak ya yaitu yang biasanya berupa file kertas yang akan dikirim ini mereka untuk berinovasi untuk menjadikannya sebuah pajak yang dikirim secara elektrik Oke jadi pengiriman pajak Amerika itu nanti akan dikirim mulai tahun depan dengan ya online saja ya tanpa pakai kertas itu mereka berupaya untuk mengurangi penerbangan pohon di dunia ya Oke seperti apa emailnya ya kita buka aja langsung emailnya oke emailnya seperti ini temen-temen ya penting daftar untuk mendapatkan dokumen dokumen pajak dan format digital paling lambat 31 Desember 2021 jadi pada Januari 2022 itu bisa jadi pihak Google akan mengirim pajak itu melalui elektrik ya pajak elektrik atau online Nah kita disuruh memperbarui yang belum mendaftar ataupun yang sudah semuanya harus diperbarui ya jika kalian belum mendaftarkan kalian pajak ya di Google Adsense ya kalian bisa mendaftarkannya itu paling lambat itu 31 Desember mudah dan cepat itu ya Nah gimana caranya untuk caranya kalian langsung saja untuk masuk saja ke Google Adsense ya kemudian klik pembayaran terus kelola setelan ya Nah sekolah-sekolah aja untuk profil pembayaran kalian klik disitu akan ada pilihannya info pajak Amerika kalian bisa pilih di situ Nah kemudian kalian pilih kelola ya kelola pajak Nah setelah itu kelola preferensi pengiriman pilih pengiriman secara elektrik dan klik pembarui preferensi pengiriman untuk penyimpan seperti itu caranya sangat mudah sekali jika kalian sudah mengisi jika kalian belum mengisi kalian harus mengisi data-data kalian ya kalian bisa cek di video saya yang ini cara mengisi untuk pajaknya ya cara mengisi pajak amerikanya terus kapan informasi pajak saya akan tersedia nah seperti ini jadi Anda akan menerima email yang memberitahu saat dokumen pajak Amerika Serikat tersedia online mulai Januari 2022 ya dokumen ini mungkin berguna untuk meminta pengembalian pajak kredit pajak atau memanfaatkan pajak lokal lainnya jika memenuhi syarat nah jika memenuhi syarat jika eh pendapatan kalian itu mungkin ya lebih itu ya pendapatan kalian tuh besar di Hai didapatkan dari Amerika gitu jadi penonton kalian itu kebanyakan di Amerika biasanya seperti itu udah atau ada penonton sebagian di hari Amerika itu nanti pendapatan kalian akan digunakan pajak seperti itu Oke catatan jika belum mengirim informasi pajak Amerika Serikat atau perlu melakukan pembaruan harap lakukan pembaruan paling lambat itu 31 Desember 2021 Oke hal ini mungkin memungkinkan Google menghitung tarif potongan pajak anda secara benar Oke jadi kalau kalian memperbarui ataupun mengupdate ya pajak kalian jadi Google akan menyesuaikan berapa potongan yang akan diberikan kepada kita jika kita mendapatkan penonton dari Amerika ini ya catatan penting jika kita mendapatkan penonton dari Amerika jadi seperti itu seperti itu emailnya ya kita langsung saja praktek ya gimana caranya kebetulan saya juga harus memperbarui pajak saya langsung saja kita buka akses Oke kita pilih di Chrome Oke kita sudah berada di pajak di Google Akses ya kemudian das jadi pilihannya eh di sini disuruh untuk ke pembayaran ya kemudian info pembayarannya kemudian di bawah ini akan ada kelola setelan ya Nah kemudian di sini ada info pajak Amerika ya kelola info pajak jika kalian sudah mendaftarkan pajak adsen kalian di pajak Amerika ini ya kalian akan mendapatkan 10% pemotongan pajak pendapatan jika kita mendapatkan penonton dari Amerika seperti itu ya nah kemudian untuk pembaruannya ini disini ada ya dokumen kertas dapatkan dokumen pelaporan pajak yang dikirim alamat Anda Anda tetap memiliki akses ke dokumen pajak digital nah seperti ini disini masih di dalam dokumen kertas kemudian kalian klik saja kelola preferensi pengiriman nah setelah itu preferensi pengiriman disini akan ada ya ini ya perjanjian-perjanjian kalian eh baca saja saya tidak begitu paham dengan bahasa Inggris nah jadi ya anggap saja lah kalian sudah membacanya kemudian kalian centang saja saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas seperti itu ya kemudian langsung saja kalian perbarui pengpreensi pengiriman Anda ya yang disini terima dokumen melalui surat ini tidak usah dicentang Oke jadi kita pilihannya pengiriman secara elektronik ini yang direkomendasikan oke langsung aja di klik Nah akan kembali seperti semula ya jadi ini sudah selesai dokumen akan dikirim secara online Oke sekian video dari saya semoga bermanfaat Oke tadaah selamat menikmati